Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hadapan kita ada sebuah mobil K-Car yang akhirnya resmi dijual di Indonesia Ya ini adalah Mitsubishi L100 EV dan kita akan bahas di video kali ini Mobil ini dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 42 PS dan torsi di 195 Nm Serta kecepatan maksimum di 100 km per jam Untuk baterai menggunakan lithium-ion yang mana mampu membawa mobil ini sampai dengan 180 km Dan soket yang digunakan ini cademo sehingga klaim dari 0-80% rampung dalam 42 menit saja Nah kenapa saya tertarik untuk bikin video tentang mobil ini? Karena mobil ini telah secara resmi dijual di IMS 2024 Dan kalau kalian lihat ya ini liverynya POS Indonesia Karena memang Mitsubishi bekerja sama dengan POS Indonesia untuk melakukan POC atau Proof of Concept Jadi digunakan menjadi mobilnya dari POS Indonesia selama kurang lebih 11 bulan Nah langsung aja kita bahas dari fasia depan terlebih dahulu Ya ini memang secara dimensi ya Hmm K-Car sekali ya kecil dan imut-imut walaupun ini mobil niaga Dan untuk urusan perlampuan disini masih kristal multi reflektor semua Dan tentunya halogen serta untuk bagian grill ya di tengah ada logo 3 berlian dan juga grill yang minimalis Meskipun masih ada bolongannya Di bagian bawah bisa dilihat ya masih ada radiatornya Dan juga ya plat nomernya ada di bagian samping situ Dan di bagian sini ya ada kecurutannya Kalau kata Mang Ican kecurutan ya Dan berlanjut ke area kaki-kaki ini yang digunakan cukup kecil ya Karena disini dimensinya 88 per 86 ring 12 Ya dan tentunya masih velg kaleng ya Kalau untuk mobil niaga rasanya cukup-cukup saja Spion juga masih manual dari luar aja seperti ini Dan kalau kita akses ya tentunya model biasa cepol gini aja Dan kalau kita buka Yes disini rata aja khas mobilnya niaga nih Kemudian disini ada handlenya Dan disini ada 2 buah power window Di bagian sini masih ada sedikit side pocket dan juga ada speakernya Dan kalau kita masuk ke dalam Nah kita lihatin dulu ke bagian belakangnya sedikit Yes di belakangnya ada sedikit bangku yang khas banget Seperti yang ada di Jepang Nanti akan kita lihat ke bagian belakang Coba kita masuk dulu ke area dalam Iya Dan kalau dilihat Yes untuk model setir ya Ini setirnya sama Seperti line up Mitsubishi lainnya Ciri ha sekali Tapi memang polos aja gak ada untuk pertombolannya Kemudian ke bagian kiri Ya ini ada 1 buah cup holder Kemudian ada SRS airbag ya Jadi mobil niaga pun masih lengkap Dan juga disini ada ya glove box yang tentunya belum soft opening Kemudian disini ada single disc aja Sorry Audionya single din aja Karena gak ada disc nya kalau sekarang ya Di bawahnya ada tempat kompartemen yang bisa kita taruh barang Dan disini untuk tombol hazard nya Yang mana ya rasanya sih cukup premium walaupun mobil niaga Dan disini kisi-kisi AC nya ya Ngingetin dari era 90an Yang mana open close air nya tuh digeser kayak gini Kayaknya mobil niaga khas banget nih kalau modelnya kayak gini di era 90an Serta ya masih bentuk knob kompor jelas ya Disini ada untuk on off AC nya dan disini yes ada heater di bagian depan Kemudian disini ada traction control ya sepertinya ya TCL off Nanti coba akan saya cek kalau ada update nya saya tulis ya di bagian bawah Dan ini juga ada heated seat nya Wah Kemudian ke bagian bawahnya lagi ya ini ada asbak yang masih wajib Dan juga disini ada power socket Transmisinya automatic Kalau baca di spek itu CVT loh Disini masih ada tempat penyimpanan sedikit Dan ya ini rem tangannya Masih lucky Hmm Sisanya itu aja disini ada sedikit tempat coin dan Ya Kalau kebalik setir Kita lihat dulu ya Untuk pertuasan Ya ini untuk perlampuan standar Mitsubishi ya Dan di kiri untuk mobilnya gajah ini masih ada intermittent nya loh Jadi kalau untuk mobil passenger yang gak ada intermittent nya Aduh bener-bener ya Dan desain speedometer ya Hap Akan saya zoom Yes cukup sederhana tapi ya Cukup apa ya modern gitu ya bisa dibilang ya Karena sudah ada layar MID nya yang saya belum tahu nih kira-kira isinya apa yang di bagian tengah situ Yang jelas disitu ada indikator charge dan juga echo nya Jadi kayaknya sih ya kalau yang di bagian tengah ini kan speedometer atau kilometer per hour nya nih Mungkin di kanan kirinya masalah daya dan MID lainnya Kemudian di bagian atas Ya ini nih Di bagian atas lucunya Sun Visor nya ya Ini Handlenya tuh atau Pemegangnya cuma dari sisi sebelah aja nih Yang kirinya gak ada Jadi ya tuh agak-agak Suka gak pas gitu ya Tapi kalau kita ini tetap bisa di arah sampingkan seperti itu Kemudian di bagian tengah Ini belum dari night view ya Standar aja Disini ada lampu kabin Dan juga sama Sebelah sini juga gak ada ya Untuk pegangan di bagian sini Untuk mobil niaga tentunya ada hand grip di bagian situ Dan sisanya iya Udah sih di dot rim gitu aja Yang jelas SRS airbag ada dua Dan juga seatbelt masih lengkap untuk dua pengemudi di depan Oh iya Hand grip di atas juga ada ya Jadi khas mobil niaga ada dua nih Kanan, eh atas dan bawah Kita sedikit lupa ke area sini Karena di area sini masih ada untuk Tempat penyimpanan koin lagi Serta disini ya Bisa dilihat ya Logonya sih heated seat ya Jadi kelihatannya ini ada Pemanas dari bangkunya Dan juga ada leveling untuk Bagian lampunya Dan kalau ditanya harganya berapa Untuk Februari sampai dengan April 2024 Itu infonya Masih berlaku harga spesial di 320 juta Ini lucu ya Saya seneng banget deh Ngeliat formasi bangku ini Rasanya Jepang sekali Memang ini adalah sebuah keikan gitu ya Dan kalau kita naik Yes Tuh ya Kelihatan disini ada jeda ketinggian gitu ya Mungkin di bagian depan itu Sehingga saya pernah saya buka Itu adalah posisi Dari motornya gitu ya Serta ada bagian baterainya Di bagian bawah sini Dan ya Untuk mobil Niaga Jepang tuh Biasanya begini ya Masih setengah nih Jadi lucu banget deh Dan di belakang Ya disini ada locknya Kemudian juga unlock Dan disini masih yang model Engkol Puter-puteran Wah ini belet tuh Model slidingnya dari dalam juga unik ya Kecil banget gini gitu Oke oke Walaupun begitu di bagian belakang Lihat nih Masih ada dong seatbeltnya Untuk penumpang yang belakang Walaupun bangkunya Gak proper dengan headrest Serta di bagian belakang situ Ada juga lampu kabin Ya ini bisa dilipat Jadi kalau kita lipat gini ya Kita majukan Kita sambil turun Sebentar Nah Tuh lihat Ini baru satu step Yang step kedua Sebentar Saya agak Lupa tadi caranya gimana Kita akan cari Karena dia harusnya bisa rata lantai Oh ini dia Sorry-sorry Ini dia Untuk yang step kedua Nah Lihat ya Di bagian belakangnya Sudah dilapisi dengan Bahan karpet seperti ini Dan kita bisa langsung Masukin barang yang Cukup banyak di bagian belakang Nah Kita lihat sedikit ke belakang ya Nah inilah dia ya Tampilan dari belakangnya ya Ada non-stop lampnya Kemudian ada kecerutannya itu di atas Disini ada wiper Serta yes Model belakang bawahnya ini Ngingetin kita ya Era-era carry futura Waktu itu ya Modelnya di bawah seperti ini Minimalis gitu aja Disini bisa kita akses Buka Dan Ya cukup tinggi ya Dan langsung Menghadirkan ruangan Niaga di bagian belakang Ini ada contoh-contoh Kardus Dan juga disini ada Speret airnya Speret airnya sendiri ya Space Saver ya Keliatannya ya Karena ukurannya cukup kecil Tapi mengingat yang di luar juga kecil ya Masih balance lah gitu ya Dan Kalau kita lihat ke bangku depan ya Tadi saya mau melihat sedikit Nah disini tuh bisa kita akses Nah tadi aksesnya itu kesini ya Dan saya bisa buka Kemudian ada tuasnya tuh Dua buah Yes Sana dan disini Dan saya sudah bisa buka Ini langsung diangkat aja Voila Ya ini kondisi yang memang sudah dipakai selama 11 bulan ya Oleh PT Post Indonesia Jadi ini proof of concept Modelnya gitu Dipakai 11 bulan untuk mengetahui apakah cocok atau enggak Yang jelas ini ada Modul ABS Jadi ada ABS nya ya Serta ya disini adalah bagian dari elektrifikasinya Sampai ke arah sana Jadi tetap ya posisinya di bawah seperti mesin ice pada umumnya gitu Niaga tetap di bagian bawah sini Dan kita masuk aja recapnya untuk mobil yang sudah diproduksi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Ya mobil ini pilihan yang menarik jika kalian pelaku usaha yang ingin convert dari mobil konvensional ke listrik Karena selain dibeli mobil ini juga bisa diperoleh dengan cara disewa sebesar 6,7 juta per bulan dan kontrak selama 5 tahun Dan jika ingin membelinya Maka periode Februari sampai dengan April adalah hal yang menarik Karena masih ditawarkan di harga 320 juta on the route Jakarta Sekian aja videonya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa di klik like di komen serta di subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya di atbrodan.id Baik di tiktok maupun di instagram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton